. Berikut penjelasan mengenai perkembangan surfing di Bali menurut pengalaman Bagus Madi Irawan atau Piping menyampaikan. Surfing di Bali dan di Indonesia itu sebenarnya diawalin di Bali kan gitu. Kalau surfing sendiri secara umum itu kan meledaknya sewaktu zamannya hipis di Pantai Kuta. Itu dia berjalan dari Eropa sampai Asia masuk ke Bali terus ke Australia. Nah waktu dari Australia balik ke Bali itu ada beberapa surfer yang ikut. Nah dari situlah tahun 70an loh, zaman hipis. Juga terjadi gelombangnya setelah terakhir Perang Vietnam itu beberapa militer Amerika yang stress itu datang. Mereka militer tapi mereka juga surfer. Nah jadi mereka datang ke Bali dan mereka menemukan Bali itu begitu indahnya, vibrasinya begitu enak dan mereka meletak di Bali. Itu tahun 70 awal. Itulah perkembangan surfing yang saya pernah pelajari, yang saya pernah tahu ya. Dan Iping sendiri masuk ke dunia surfing itu sebagai super taksi di hotel saya tahun 1986. Nah kebetulan dari fakultas teknik ada tiga teman yang datang ikutan menjadi super taksi di side hotel waktu baru buka. Tapi aku cuma tiga bulan dan akhirnya aku memutuskan untuk jadi surfer. Nah dari 1986 itu akhirnya aku surfing dan menikmati surfing dan mempelajari surfing. Ya aku melihat ada sebuah potensinya sangat dahsyat yang belum dimiliki sama anak-anak Indonesia saat itu. Tapi aku sudah bisa memprediksi beberapa kuatnya dan akhirnya aku putuskan untuk tidak kembali ke fakultas budayana, fakultas teknik. Tiga kali aku diminta untuk menyelesaikan safety dan aku tolak. Aku lebih memilih jadi surfer. Dari 1986 akhirnya aku ketemu calon istriku 88 terus 89 pertama kali aku ke Swiss. Dan itu tiga bulan dan kedua tahun 90 aku menetap disana setahun dan akhirnya lahir anak pertamaku. Dan kita pulang ke Indonesia dan mulai mendalamin kembali mendalamin surfing. Karena setelah setahun aku mengamati betapa dasyatnya Bali ini dari Swiss ya. Temen-temenku sih bilang kenapa kamu gak tinggal isu saja kan make it easy money and easy life. Aku bilang no no. Aku ada poin tersebut sendiri yang it's not about money, it's about life and quality of life. Dan aku memilih surfing yang adalah basic. Aku balik ke Bali sama Isabel dan akhirnya timbul lah ide waktu itu dari beberapa temen aku meeting ke beberapa. Aku buat tim kecil untuk membuat majalah surfing dari tantangan dari sahabatku sendiri ebom yang kerja di Amerika. Saat dia lihat dua dus foto cetakku. Tapi kenapa gak buat majalah? Aku mulai meriset sebuah majalah. Apa sih majalah itu? Bagaimana sih majalah? Aku buat tim kecil tuh anakku silver yang aku rekrut. Ada beberapa server. Dan akhirnya kita buat meeting bulanan. Itu di 98. Terus akhirnya aku presentasikan ke Mandi Kasim, Mangku Kasim sekarang dari Legian. Dan dia memberikan aku 50 juta pertama untuk meranning nama majalanya waktu itu short time. Ulang tahunku 25 Oktober dan aku pengen pas di ulang tahunku terbit majalah itu. Ternyata mereset dan baru terbit November. Anyway, dari edisi pertama sampai edisi ke 8 lancar-lancar aja. Tapi di edisi ke 8 itu udah edisi terakhir di sana. Karena waktu itu ada rencana untuk menggabung PT. Tadinya kan pakai PT Bapakku. Mereka bilang, kenapa ini uang bersama kok pakai PT Bapakku. Kalau kalian mau buat eh gak masalah akhirnya. Tahun 2000 itu dibuatlah PT Bersama. Tapi ternyata setelah aku cek edisi ke 9. Aku baru sadar bahwa nama aku tidak ada di dalam PT. Dan aku cuma digaji sebagai pegawai khusus fotografi. Dan fotoku tidak pernah dimuat di sana lagi. Padahal dulu aku CP Editor dan aku pemiliknya. Aku sempat stress 3 bulan. Tapi istriku Isabella bilang, Kalau kamu bisa buat satu motor. Kamu bisa buat motor yang kedua yang jauh lebih baik. Dan motor pertama. Akhirnya aku setuju. Aku main-main. Sudah mulai lupa stressnya. Aku main ke kantornya Bobok. Genggo Parmata. Disitu aku temuin. Dia lagi mau buat koran iklan. Aku bilang, wah seru nih koran iklan. Gimana kalau kita buat koran surfing ya. Mereka akhirnya membuat meeting. Aku, Popo Danes, Arsitek itu. Jenggo. Dan beberapa staffnya Jenggo. Serta Jung. Pengusaha di Jambasan. Akhirnya mereka sepakat dan tujuh. Tahun 2001 kita putuskan konsep itu selesai. Dengan nama Magic Wave. Dan Tahun 2002, Januari 2002 terbit pertama kali. Tapi di Januari 2002 itu adalah kontesku yang ketiga. di Pulau Rote, Nembrala. Sampai hari ini. Aku pengen membangun anak pesisir. Atau mensupport anak pesisir. Dengan kemampuanku yang terbatas ini. Dan aku berhasil membuat influence. Bahwa fotografi itu adalah. Lahan basah. Jadi akhirnya. Ter-influence dengan. Magic Wave. Kita bisa influence. Beberapa teman seperti. Kalau ngomong Bali. Anggaplah dari. Di Uluwatu. Waktu itu ada enam fotografer. Semua digital ya. Zaman digital udah masuk. Baru mereka jadi fotografer. Kalau itu kan jaman analog. Dan sekarang. Kalau kita ngomong. Fotografer. Dari ujung. Aceh sana. Sampai Papua. Ada fotografer. Nah itulah. Satu. Satu. Dari. Bidang. Yang aku. Geluti. Membangun. Komunitas pesisir pantai. Covid kemarin. Tahun. 2000. Awal. Itu. Bikin semua. Stuck. Termasuk. Fotografer. Stuck semuanya. Karena tamu gak ada. Kita gak boleh ke pantai pun. Dikuti kita gak boleh ke pantai. Tapi. Dari. 2000. Itu. Aku mendapat inspirasi. Bahwa. Selama 36 tahun. Aku. Cuman. Memperhatikan. Pesisir desa wisata. Yang pakai ombak. Nah. Dua tahun. Itu. Aku. Berpikir. Teman-temanku. Yang pesisir gak pakai ombak. Saya kan ngurusin kan gitu. Akhirnya. Aku dan anak-anak. Aku kan anak. Yang batu. Anak kolong. Aku. Ngumpulin beberapa anak kolong. Untuk bikin. Pau yuban. Bullnya. Adalah. Membangun. Bisnas. Wisata desa. Pesisir. Yang. Tidak pakai ombak. Kita datang ke singa raja. Waktu itu. Kita datang ke pantai les. Karena. Di kepalaku. Aku. Terimpirasi. Dengan. Olahraganya. Ibu Susi. Ibu Menteri itu. Dengan. Setanap pedal. Setelah. Aku pelajari. Ternyata. Setanap pedal. Itu. 400 kali. Lebih besar. Atau. Pengembangannya. Kedepan. Akhirnya. Aku pelih. Bali Utara. Untuk. Menyimbangkan. Sisir ombak. Dari negara. Sampai. Karangasem. Di selatan. Selatan. Dari tahun 2000. Aku. Poinnya. Adalah. Bali Utara. Bagaimana. Memberikan. Kesejahteraan. Kepada teman-teman. Persisir. Di Bali Utara. Tahun 2000. 2001. Dan. Sekarang. 2002. Ini. Sama. Sama. Beberapa. Teman-teman. Yang ada. Karena. Aku juga member. Stand up pedal. Dan. Ada stand up pedal. Jadi. Kebetulan. Aku juga disitu. Sebagai pengurusnya. Dan. Kita mau buat. Di Panteles. Pejakule. Beleleng. Itu. Bulan. November. 4. 3. 4. 5. Jumat. Sabtu. Minggu. Dan. Itu lagi dipersiapkan. Dan teman-teman. Lagi mapping. Di sana. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Dan modulnya. Akhirnya. Modul ini. Bisa aku berikan. Ke setiap teman. Dan mereka bisa buat. Dimana saja. Tapi. Start awalnya. Dari Bali Utara. Itu kira-kira. Perjalanan. Surfing. Dan pesisir pantai. Yang aku lihat. Pengayangan Ratu Gede Sakti Dalempet merupakan salah satu pelingih di area Alpura dan Kahyangan, Gria Anyar Tanah Kilap, Banjar Gelogor Carik Desa Pakraman Pemogan Denpasar Selatan. Tempat memohon keselamatan maupun kesembuhan dari penyakit diderita. Menurut penjelasan Jero Mangku Inyoman Sarmada di Denpasar menyampaikan. Pembelian dari Pembelian dari Purwawu. Pembelian dari Purwawu. Tengah menjelaskan ya. Pembelian dari Purwawu. Di Purwawu. Pembelian dari Purwawu. Ini sudah dipaparkan. Dari pertama, dari Purwawu. Pembelian dari Purwawu. Tengah. Pembelian dari Purwawu. Makin lantur yang kedua. Yang kedua ini. Syukur wapakulun. Kita akan menyebut nama beliau. Sanem Malingeh. Ringgriki. Syukur wapakulun. Syukur wapakulun. Ratu Gede Sakti Dalam. ini penyuang ide sekadri umat Muspo Otawi Sembayang ini yang kedua tempatnya untuk sarana-sarana yang dibawa itu bebas tak canang dapat terserah terserah umat kecuali ada permintaan khusus kepada beliau sugrupakulun sugrupakulun Ratu Gede Sati dalam pet itu ada permintaan khusus khusus harus membawa satu pejati itu kalau ada permohonan khusus kalau sembah yang biasa cukup bawa canang soda itu tergantung umat kemampuan umat di sini tidak ada harus membawa memaksakan suatu membawa bantan indah itu intinya keikhlasan umat untuk mengaturkan suatu sembah bakti diajeng yang Ratu Batara itu yang akan disampaikan nah yang kedua tempat ini eh tempat-tempat ini di perhidangan Ratu Gede Sanem Malingih rendiki justru kami udah jelasin dari awal ya untuk sembahyangnya kapan dan kapan dan jamnya kami tidak ada batas waktu nah itu yang kedua yang ketiga umat tak usah khawatir jam berapapun jeromanku wenten ringdiki utawi went standby di pura ini itu kami dapat sampaikan kalau umat kalau memohon atau meminta itu pada intinya nunas keselamatan Hai kerahayuan kerahajangan itu yusul ring ajeng Ratu Batara itu kalau ada yang sakit juga beliau bisa memohon untuk sembuhan tergantung umatnya kalau umatnya tulus yakin dan percaya Astung Karel itu akan berjalan lancar itu kembali umat ya kelima nanti yang memutuskan biar di atas kita sebagai pemangku di sini sebagai pengayar di sini cuma kami memohonkan dan kami koneksi beliau biarlah yang akan mengasih penurah atau jalan untuk semua kalau masalah tangkil di sini tiap hari puranya terbuka nah tapi kebanyakan umat selama ini tangkilnya tuh dirahino kajian klion utawi tilam utawi purnama itu sekarang tergantung umatnya kadang umatnya itu kan ada waktu purnama ya bisa dari biasa atau kajian klion di sini tidak memastikan bagusnya ada pendak kembalikan ke umat karena umat yang punya waktu umat yang punya rasa atau kayu atau mana itulah kita bisa memastikan bahwa itu harus ada di apa tidak ada di situ ada batasan bebas itu menurut kami kami bersampaikan kepada umat suruh Indonesia khususnya umat ini terima kasih centong dan rumah media aku selalu sama kamu dan kita pernah ketemu dulu bahwa kreativitas IT musuh cukup bagus dan aku selalu sama kamu dan aku masih menanti kapan kita bisa kolaborasi karena secara destinasi kita adalah di titik ibu kota sering dunia dan aku butuh kamu semoga kita bisa berkolaborasi kemudian semangat untuk rumah media khusus juga untuk saudara Bali aku juga akan mendukung 100% apapun yang kalian buat rumah media centong thanks kerama desa adat kapal mengwi badung sampai saat ini tetap menggelar ritual acita buhrah pengangon di depan pura desa lampuseh desa adat kapal mengwi badung tradisi ini merupakan tradisi tahunan yang telah digelar secara turun-temurun sejak 1337 menurut Bendesa adat kapal Iketut Sudarsana menyampaikan ini istilahnya mapagia ya mapagia gedam penaruman itu setelah mapagia masyarakat mulai jam 9 sudah memperhatikan pengaturan tipat dan batal ya tipatnya 15.000 ya karena wajib satu kakak itu tipat 6 ada orang Bali bilang satu kelan batal 600 dukelah sehingga 2.500 kakak kali 6 kan sudah 15.000 sampai habis sampai habis dari jam 9 dan maturannya sampai rangkaianlah rangkaiannya setelah jam satu selesai dan masyarakat kapal maturan ya ada di dalam satu tinggal menunggu persiapan pelaksanaan upacaranya itu kan namanya memperadiste yang disejikan yang pakaiannya yang melaksanakan di sini dari itu sudah diperadiste narasinya kalau di sini kan hampir 10 menit ya yang di luar yang laman kalau di sini simboliknya harus di depan balai agung adanya berbagai pura dengan memiliki pelingih-pelingih pengaingan dan untuk mengaturkan serada bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi di Bali salah satunya di pura dan kahyangan Gria Anyar Tanah Kilap berada di wilayah Gelogor Carik Desa Pemogan, Denpasar Selatan menurut penjelasan Jerome Angku Inyoman Sarmada di Denpasar menyampaikan pura ini terletak di wilayah Banyar Gelogor Carik Desa Pemogan, Denpasar Selatan untuk masalah persembayangan di pura ini tadi kami sudah pamparkan dari pertama dari Segaru maupun di yang kedua diajeng Ratu Gede sekarang yang ketiga di diajeng Ratu Pakulun Ratu Batari Niyang Sakti dan Ratu Niyang Lingsir di tempat ini ada yang beristana ada tiga yang kedua Rambut Sedana yang ketiga Tuyang Melanting untuk umat sedarma yang kami banggakan untuk persembayangan ini ini tidak harus hari-hari contoh hari pura ini terbuka setiap hari dan Jero Mangku pun stand by-nya di sini setiap hari dan diwespaparkan dari pagi sampai jam kosong-kosong untuk perengkapan serana-serana yang dibawa khusus umat ini tidak diwajibkan khusus kecuali ada permohonan khusus dari umat itu sendiri contoh orang umat guna suatu pekerjaan selama ini belum dapat itu wajib membawa satu buah pejati itu dasar permohonannya yang kedua khusus bagi orang jualan atau usaha itu juga bisa di sini sama juga membuat pejati karena BAU ini melinggir di sini yang Melanting dan Rambut Sedana nah itu kami dapat sampaikan kalau masalah ditanyakan masalah rainan apa yang bagus atau becik untuk muspunya kami sudah bercerita dari awal bahwa di sini ini tidak mewajibkan arus hari purnamo, dilem, tidak bebas tergantung umat yang niatmu sembayah nah itu kami tidak mewajibkan, tidak mengharuskan arus purnamo, dilem, tidak tergantung umatnya, niat umatnya itu kami tidak ada dari pihak pemangku-pemangku di sini tidak mewajibkan kecuali ada permohonan khusus ada permintakan dari umat bahwa Jero Mangku yang mau lunas ini hari ini silakan aja yang penting dikompirmasi dulu kepada Jero Mangku yang bertugas pada saat hari itu juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati